ini udah mutasi berkali-kali warna warnanya kayak gini aja nggak berubah nggak bakal berubah warna ini yang kayak gini jarang banget ada mas ya ya jarang ini ya seribu satu burung ini tapi ini kategori burung udah jadi masih banget ini burung udah jadi udah rawatan dari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini duas kawan kembali lagi ke Jalan Raya Condit ini adanya di Kramatjati Jakarta Timur admin selalu menurunkan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberkakan rezekinya dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya jadi hari kita mau coba nge-review harga burungnya dimana kios ini udah cukup lumayan lama nggak kita review teman-teman ya ini untuk penampakan kiosnya parkiranya cukup luas dan hari ini parkiranya lagi cukup lumayan penuh kita malah langsung coba masuk nanti ketemu sama sang pemilik kios aja nih teman-teman ya dan situasi di dalamnya walaupun lagi cukup lumayan rame nih Assalamualaikum mas Waalaikumsalam bro ini dengan kios Arun Kicomanya mas ya Iya Arun Kicomanya contek ya untuk hari ini mas ada stok burung apa aja nih untuk hari ini stopnya mureh ya mureh gamblingan banyak banget baru dateng ya sama burung cahijo ya siap jadi masih komplit masih komplit semua burung bisa melayani kirim sampai kemana aja mas untuk kirim untuk sementara area Jakarta Bekasi Tangerang Bogor ya yang terjangkau pakai grab pakai gojek ya terus untuk tuker tambah bisa nih kalau untuk tuker tambah yang penting sama-sama cocok burung aman mulus kita gas ya oke nggak usah berlama-lama langsung kita pantau aja mas harganya ya oke langsung pertama kita dari stok burung ambil jepang dulu mas ya sprit jepang itu ya ini emang 2 set ekor itu tinggal satu dikarenakan itu peminatnya disini banyak ya tapi besok datang lagi bro kok akan datang lagi ini harganya per ekor berapa masnya harga satuan 80 ribu kalau sepasang 150 kalau jadi kalau pas datang banyak ngambil sepasang 150 udah dewasa atau masih muda nih itu sudah dewasa kalau untuk di bagian bawah mas ini ada burung apalagi mas nih wah ini prit haji bro jadi ini udah berangkat haji kayaknya pasti orang paling udah putih itu udah pasti prit haji dia ini burung di kampung nggak laku mas ya iya di kampung nih musuh atau hama ya petani tuh tapi di Jakarta laku mas ya woy laku keras disini dikarenakan kan disini kita butuh buat masteran butuh buat buang birahi buat ngetes mental murah sama aja hijau gitu kita perlu burung gereja sama burung prit apalagi prit haji kan beraneka warna-warni tuh ya ini harganya berapa mas ini untuk harga kita jual satuan 10.000 kalau beli sepasang kita kasih 15.000 kalau beli banyak kita kasih 5.000an oh 5.000an itu kalau banyak minimal berapa ekor sih mas 10 ekor bisa 5.000an jadi di kampung hama di Jakarta laku ya laku keras ya mas kalau kebawah mas ini ada burung gereja mas ya wah disini kita adakan nih ya burung gereja ya bisa tarung nih ini sama nih jadi burung gereja ini wah kayaknya dibuang-buang mas benernya ya iya tapi di Jakarta laku mas laku-laku keras kan tadi lagi yang saya bilang itu kita perlu buat masteran sama buat burung-buang birahi ya kayak cucu hijau ada orang kacer apapun ya pokoknya burung-burung nantangannya mereka buat burung-burung di lapangan di tes mentalnya dikasih burung gereja banyak ini mas ya iya biar dia ngetar-ngetar buang birainya ini harganya berapa mas ini harganya cukup 5.000 bro 5.000 rupiah jadi walaupun 5.000 masih laku ya masih laku 5.000an disini kalau ke sebelah mas ini ada burung kaso-kaso besar mas ya ini ada kaso-kaso ya ini harganya berapa nih ini kaso-kaso besar kita jual cukup 35.000 rupiah atau kadang ada yang bilang paret merah mas ya paret merah kaso-kaso sama aja ya udah berang pur ini makan pur alus sama ulet udah bisa ya ke bagian atas mas ini ada kok semandarin ya kok sedari mandarin dia perlu ya harganya berapa nih harga 130 udah makan pur ya ini ekornya cukup mulus-mulus ya ekor mulus dikarenakan udah agak lama di sini udah kondisi sampai Bondrol sampai mulus ya kita jual 130 ya udah ngupur ya udah makan pur dia untuk di bagian atas masih ada celilin coklat ya celilin coklat udah kondisi udah bunyi udah makan pur alus ya harganya kita jual cukup 1,2 juta 200 ya jadi kalau punya peternakan atau punya burung yang siap lapangan senangannya punya mas terang celilin ya kita wajib harus punya celilin dikarenakan kan burung mewah mas terangnya harus yang mewah ya karena kunci utama kan mas terangnya celilin burung ya di sebelahnya lagi masnya ada burung yugina Kalimantan ya atau perenjak Kalimantan perenjak Kalimantan ya ini tinggal satu ekor mas iya satu ekor kita jual 250 bro udah makan pur dia jadi walaupun burung kecil ada harganya ada harganya dikarenakan dia kan mas terang istimewa bro terus di Jakarta jual langka ya juga langka di pusat kalau kalau di Kalimantan murah sekali selesai ya biasa namah murah karena kan di hutannya masih banyak itu benar sendiri ya ya enak sendiri lebih murah lagi ya mas ini ada burung apa nih murah air ya Wah di sini ada air mancur loh burung mas yang banyak dicari juga mas ya Iya ini pengganti celilin kalau nggak ada celilin kalau beli celilin punya kejago kita ganti lari ke murah air atau air mancur ya ini harganya berapa mas ini burung ada pada makan pur kita jual ecen cukup 100 ribu 100 ribu jadi untuk temen-temen yang lagi udah nyari murah air Mas Rana kita langsung berapa stok masih banyak nih ya seberat bunyi nah Mas berikut lagi kita ke burung cucak milis ya ini harganya berapa Mas ini cucak-cucakan untuk cucak milis jantan udah makan pur burung banyakan mulis ya harga sama 80 ribu 48 ini burung memang perawatannya cukup mudah Mas ya sangat mudah sekali karena cukup makan pur ayam sama pisang aja udah mau dia kita kasih banyak pun Oh ya banyak mau kecuali pisang goreng dia nggak mau kita yang mau Oke atau nasi badang jangan jangan dulu ntar kita nggak kebagian dong Mas ini ada burung yang dulunya Sultan Mas ya Wah iya nih burung-burung zaman dulu Sultan ini ya dulu Wah buat rebutan harganya mahal ya sekarang dihargai berapa sih kita jual 50 ribu warna hijau warna-warni prospek cukup 80 ribu ya untuk sekarang digigit loh Astri loh saya namanya digigit ya salaman enggak jadi gigit manja dia ini kadang-kadang sekarang dulu Sultan sekarang dikasih aja udah pada enggak mau ya enggak mau orang-orang terbang aja benar nggak mau nangkep hehehe nah mas ini ke sebelah ada burung kecil burung apa perencak ya ini burung percak ya percak bawah sih percak bawah dia harganya berapa nih berdua 35 ribu besok datang lagi ya sekarang jadi besok siap dibantuk ke kios ya ya besok banyak burung dateng ada kacer ada bio ada burung lain ya Oh siap diramekan Mas ya iya meramekan lagi ini dibahnya ada colibri kelapa Mas ya Iya corlap ya ini harganya berapa nih harga 35.000 bro ini yang satu udah jelas metalik ya mani yang satu masih muda Mas ya masih muda tapi harga sama kok nah ini Mas ada burung mahteran lagi ya ciblek gunung ya cipun ya ciblek gunung sudah makan Puralus atau masih campur sama ulet untuk harga untuk harga sama 50.000 ya udah jaminan jantan semua itu burung muda muda-muda untuk pilar lagi lumayan banyak hari ini Mas ya Iya masih lumayan banyak tuh nah Mas di bagian atas nih ada penambakan apa nih cucah hijau ini ya itu cucah hijau ini ya oke harganya berapa Mas untuk harga yang udah nopeng kita jual cukup 170 170 170 ya Oh ini burung kelihatan cukup sehat mas ya sehat karena dia nih cah hijau mininya dari Kalimantan jadi bodinya gede-gede nih burung sehat-sehat semua ya dan pilar pun hari ini lagi lumayan banyak mas ya lumayan banyak masih ya ini informasinya datang lagi kapan Mas datang lagi besok pagi ya oh besok pagi banyak lagi ya besok siap diramekan ya ya siap ya ramekan aja burung semua besok pagi dateng ya ke bagian atas Mas ini ada cucah gino nih ini udah jelas jantan ya udah jantan ya kenang dan nopeng itu maksudnya harganya bondol-bondol udah harganya berapa nih untuk harga karena ngabisin 325 ya Oh karena harga pengabisan ya jadi 325 biasa kalau misalkan ini pas jantan banyak normalnya berapa normalnya 3,5 bro oh 390 biasanya nah Mas nih sebelah ada burung cucak biru nih jantan betina masih muda itu cucak biru jaminan jantan atau udah jantan ya udah mulai pada titik biru masih muda masih muda harganya berapa nih ini harga 2,5 ya yang mata merah udah pasti udah 250 250 aja ini jantan cuman masih muda ya masih muda ya ke sebelah lagi Mas ini ada burung cucak hijau medan ya itu cucak hijau dari Sumatera ya dari Medan ya ini udah jelas jantan harganya berapa nih untuk cucak hijau medan yang palanya kuning bodinya jumbo karena kita jual cukup 550 550 iya ini walaupun bondol cuman karena burung pemakan buah jadi cepet numbuh ya cepet numbuh ya dia nah ini yang gede banget cucak hijau lagi Mas ini cucak hijau Kalimantan ya bodi gede ya ini tapi gede banget ya Iya bodinya jumbo-jumbo nih tuh ini kondisi bondol kuman bodinya gede banget harganya berapa harga cukup 650 cijau standar gede ini ini dari Kalimantan tapi besar bodinya Mas iya bodinya gede dia ya ini sama sebelahnya sama aja itu jadi lebih hari masih banyak ya Iya ini besok datang lagi besok datang lagi besok jadi besok siap di pantai ya besok siap di pantai ya di sini biasanya kalau pas datang itu banyak pedagang-pedagang di pinggiran pada kesini ya iya biasanya pada ngambil ya sebagian dari peramuka pun ada yang disini ya peramuka sebagian kesini Cuma kan nggak bisa sebutin satu persatu ya kayak rahasia lah ya ya rahasia berikut Mas kebagian atasnya ada burung murah apa Mas ini ini ada murah ring HP BNBNR ya ini sertifikatnya ya Iya sertifikatnya ya harganya berapa nih Mas kita jual Rp1.200.000 ya Rp1.200.000 ya ini usia-usia kurang lebih berapa nih usia 3 bulan lebih ya 3 bulan up jadi burung udah mandiri udah pur total ya udah mandiri udah makan pur top song ya ini kalau kesebelah ada Foxy rainbow ya itu Foxy rainbow udah kondisi harganya Rp200.000 udah jelak nias ya itu jelak nias nih posternya gede banget Mas ya poster gede udah teker udah bunyi ya udah makan lama untuk harga untuk harga 350 ya emang kalau jelaknya sudah nggak ada yang bahan Mas ya udah nggak ada bahan di hutanya udah nggak ada dia jelak nias jadi udah burung-burung jadi ya Iya ada burung-burung jadi selanjut lagi Mas kita ke Ombyok lagi Mas ya ini ada pleci apa sih itu namanya pleci dari Papua atau pleci pala hitam ya iya pala hitam dia ini kira-kira harganya berapa untuk harga ecer pak burung udah makan pur kita jual Rp40.000 ya burung udah kondisi ini jalan lagi banyak banget ya lagi banyak patuh ya tuh nih kalau sebetulnya siapa nih Mas itu di sebelahnya ada burung bustomi lagi bustomi udah kakur harganya sama Rp40.000 Oh sama Rp40.000an stok lagi banyak banget Mas ya stok masih banyak banget ya udah tiga hari ready deh ini kalau grocery lebih murah lagi Mas ya kalau kebegahan Bapak Mas yang terutup yang kiriman dari mana nih itu kiriman dari Jawa Jawa Timur ya terasa Jawa Timur bodinya jumbo-jumbo pantat putih harganya berapa ini harga Rp35.000 ya tentunya udah pada ngepur ya udah pada makan pur udah pada mandi sendiri udah pada mandiri dia karena burung ini perawatannya cukup muda kejantung ya Iya enak ya perawatannya ini kalau ini apa nih Mas di sini ada burung legendaris ya calak kepu burung legendaris ya harganya berapa Mas untuk harga kita jual burung udah ngepur udah pada bunyi kakek cukup Rp70.000 oh Rp70.000 jadi udah pada bunyi kakek cak ya debinya kakek kakek ya setak pun lagi banyak mas ya stop masih banyak di sebelah kesebelah ya ini kalau kesebelah ada perkutut apa Mas itu di sebelah kita ada perkutut lokal atau lokal sepel yang dari blurad ya budinya jumbo-jumbo harganya berapa nih harga Rp25.000 burung dewasa ya ini sama sebelahnya itu sebenarnya sama aja ya jadi bila lagi banyak hari ini ya lebih banyak itu perkutut kalau ini ada perkutut bangkok ya harganya berapa mas bangkok crossing-an kita jual cukup Rp50.000 ya tapi udah dewasa udah dewasa udah belajar bunyi kalau perkutut kalau udah dewasa udah aman di biarannya udah aman udah kondisi yang gila karena kalau masih muda dia rawan mati kadang-kadang mas ya iya banyak rawan mati nah untuk yang ini mas paling atas ada murah apa sih ini murah trotol murah medan ya karena kelamin gambling baru dateng ini gede banget ya gede bodinya super-super nih banyak cantanya lagi di sini ya maksudnya harganya berapa nih Mas untuk harga kita jual lecer Rp380.000 ya ini udah mandiri udah pada mandiri semuanya nih udah purtotal gitu ya ya purtotal aman dia tapi gini Mas maksudnya ini indukannya non gembung atau gimana nih kalau kita bicara untuk indukannya jelas dia non gembung medan ya non gembung tangkaran tuh ini kan pilihan lagi banyak banget Mas emang satu harga aja udah Rp380.000 tuh ya untuk harga Rp380.000 ya pilihan masih banyak karena baru pada dateng ya oke jadi masih full banget lah ya masih full ya kalau yang di paling bawah Mas ada burung apa nih ini burung langkai nih manjar ya burung manjar muda harganya cukup Rp20.000 ini sama nih di kampung di usir petani sama di kampung ya ternyata di Jakarta laku laku keras burung kayak gini karena cukup harganya pun kecanggok sekali ya apalagi ini kalau udah jadi masaran mewah ya Iya jadi masaran mewah dia kalau bergeser ke sebelah Masnya udah samperling ya Iya samperling ini masih kelihatan muda-muda banget samperling muda jaminan jantan harganya berapa ini harga cukup Rp35.000 ini selain ini burung gampang sih ya buah mau pur ya udah ngepur udah makan pisang udah kondisi aman semua dah kalau kebagaian yang atas masnya ada burung kenari apa nih Mas itu loper ya loper lokal super jamin jantan harganya berapa harga Rp150.000 ini bebas pilih warna atau gimana udah bebas warna memilih warna oranye warna hijau warna bone itu gede-gede sama judulnya jantan lah gitu ya intinya jamin jantan paling atas masnya ada burung mure apa nih Mas itu ada mure tangkaran atau mure betina siapan ya harganya betina siapa kita jual cukup Rp650.000 ya Rp650.000 ya harga mure betina udah udah murah Mas ya udah murah dikarenakan yang ternak udah saking banyaknya gitu ternakan rumahan juga banyak banget ya iya kami kalau untuk yang bener-bener tahap prestasi juara nasional tetap harganya stabil sih ya kalau burung yang masih indukannya persa tetap harga standar masih tinggi harganya ya berikut Mas kita ke stok burung apa nih Cica Ijo ya ini Cica Ijo PH jamin jantan ya jadi Cica Ijo ini sama nih burung yang banyak digemari sama temen-temen Cica Ijo PH ya untuk harga kejangkau ya Rp350.000 dia udah jamin jantan ya maksudnya pengertian jamin jantan gimana sih Mas kalau untuk mengenai jaminan jantan sebenernya begini kalau beli udah 30 bulan tuh nggak nonton-nonton bisa dituker lagi sama yang nopeng tinggal nambah duit kalau tuker PH lagi nggak nambah duit ya oh kayak gitu gimana oh dimungkus lagi ya ini PH juga ini harga sama nih 300 berapa tadi Rp350.000 Oke siap ini sama Mas ya ya sama kino tinggal kino gimana nih kino ini kino apa nih itu kino polos atau kino betina ya atau kino gamblingan ya harganya berapa nih harga di sini karena ngabisin stok cuman cuman itu hanya ngabisin aja masih ada 20 ekoran lagi kita jual cukup Rp160.000 Rp160.000 ya kino muda ya itu berlaku untuk bondol mulus sama sama aja ya untuk bondol mulus berlakunya sama aja Rp160.000 untuk yang di bagian luar Mas ini ada burung apa sih kolibri ninja ya ada kolibri ninja ya ini metalik ada metalik trotol ini metatol ada emang metatol ini ya metatol metatol atau hijauan atau metatol ini yang metatolnya hijauan sebelah sana ada lagi ya kayaknya ini harganya Mas antara yang metatol sama yang metatol harga sama berbeda nih untuk harga trotol sama metatol kita jual Ecer sama Rp90.000 ya Oh Rp90.000-an Rp90.000-an aja lumayan terjangkau Mas ya Iya lumayan terjangkau dan hari ini pilihan pun lagi banyak ya Iya pilihan lagi banyak sebelah dalam juga ada lagi ya ini memang burung yang waduh makanya aja susu minumnya tuh iya ini padahal yang ngejualan belum menutup minum susu aduh minum susu aja kalau malam doang pas kalau waktunya pas itu tapi yang hijauan ada? hijauan ada sebelah sini lagi ini yang hijauan yang hijauan harga mas untuk konin yang hijauan kita jual baru orang Rp40.000 Ecer ya baru orang Rp40.000-an itu harga Ecer ya harga Ecer ya stok tinggal segini tapi besok dua hari kita datang lagi ya banyak ya koninnya Oh besok pagi Oh dua hari lagi hari lagi datang banyak lagi siap dipantok ke sini ya siap merampok ke kios aja Mas sekarang ke bagian atasnya ada burung apa sih ini jenggot tapi ada jenggot Kalimantan Oh harganya berapa nih jenggot Kalimantan udah bunyi cuma kalau ada jenggot kita jual Rp350 ya burung rawatan ya oh ini burung rawatan maksudnya burung bukan burung bahan banget bukan burung masteran dia untuk boxer rawa yang besar berapa nih boxer rawa besar udah kacor banget tuh ya makannya pur harganya Rp350 ya Oh ini udah kacor kacor jamin kacor ya udah merapol ya jadi kalau mau beli apa namanya cucak rawa mahal burung ini aja iya suaranya sama aja dia ya nah ini cikgunya yang tadi bedanya apa maksudnya? wah kalau ini cikgun perawatan dari muda jadi cikgun dan kepur udah pada bunyi semua ya harga Rp250 ya oh rawatan dari anak ya rawatan dari anak ya jadi ini jantan udah bunyi udah jantan ya udah bunyi ini di bagian dalam atas ada murai Papua Mas iya dia murai dari Papua ya harganya nih ekornya murus banget berapa nih harga Rp150 aja deh Rp150 tapi udah ngapur atau belum udah makan pur halus dia sama ulet jadi udah kondisi lah ya udah pada kondisi udah bunyi dia Mas kembali ke bagian dalam Mas ini ada perkut apa sih? itu perkutut jambul atau perkutut senggoratu ya harganya berapa nih? harga Rp350 loh udah dewasa atau masih muda? ini udah dewasa semua dewasa udah pada bunyi untuk warna pun sama warna silver 3,5 warna standar ya 3,5 ya ini bukan karena ditempel bukan ya? bukan asli ori ya? langsung ori dari sananya ini juga sama nih cuman jambulnya lagi copot ya? jambulnya lagi dorong dia oke tapi harga sama? harga sama 3,5 ya kalau ke sebelah Mas ini ada cucak ranting ya? iya di sini ada cucak ranting jantan ya udah ganteng ya oke ini harganya berapa Mas? kita jual Rp150 ya karena ngabisin nih ada 3 ekor lagi ya ada 3 ekor lagi ya cuman ini walaupun bondul karena burung pemakan buah cepet numbuh ya? cepet numbuh puri-purinya dia akan basah kebuka ya oke ini burung sehat banget ya? sehat banget ya mas itu di atas ada burung apa sih Mas? itu burung jongkangan ya udah jadet Mas di bahan? ini jongkangan dari loloan ya dari rawatan dari loloan dari rawatan dari loloan udah jadi dia kacor harganya berapa nih? harga Rp500 ya oh Rp500.000 Rp500.000 karena burung kacor banget ya ini walaupun burung kalau bahan agak murah tapi kalau rawatan dari anak udah kacor ya? iya kalau rawatan dari terlalu pasti dia kacor jadi harganya tinggi dia kacor? dikasih burja atau pulsa? itu burja Rp500.000 ya? ini situasinya di bagian dalam itu? untuk yang di atas Mas ini ada burung kacor ya? itu kacor Jawa Parat sepiknya gimana? maksudnya udah jadet atau masih bahan? itu burung kacor banget belum cuma udah setengah koplin burung udah pada bunyi semua ya harganya? harga Rp450.000 aja ini namanya setengah koplin jadi udah apur total gak? iya setengah koplin udah bunyi cuma masih udah rajin sih cuma belum kacor banget udah apur total dia oke Mas ini yang di turn ada burung apa sih Mas? ini ada burung unik ya itu saugon bule saugok ontong? saugok sontong mah ini yang bule ya? ini ngikutnya apa? sebabnya kremino silver atau gimana ya? ini kremino maksudnya ya? tapi gini Mas ini udah mabung atau belum ya? ini udah mutasi berkali-kali warna warnanya kayak gini aja nggak berubah? nggak bakal berubah warna ini? oh ini yang kayak gini jarang banget ada Mas ya? ya jarang ini ya 1001 burung ini Mas tapi ini kategorinya burung udah jadi masih bahan atau 2? ini burung udah jadi udah rawatan dari hijauan sampai metaling hitam itu keluar ini tetep nggak berubah-berubah warna nggak berubah warna ini harganya berapa nih Mas? harga ini 2 juta ya 2 juta rupiah 2 juta burung doang ya burung bunyi yang jelas harga warna ini burung jatuhnya burung wangka ya walaupun yang bahan murah namanya burung ini berbeda marna gitu ya? iya berbeda marna akhirnya harganya pun mengikuti Mas ya? iya jadi untuk teman-teman yang lagi nyari jatuhnya buat kolektor lah ya? iya buat kolektor ya? ada burung nanti bisa langsung merapet kesini karena yang kayak gini emang jarang banget ada dan ini disini pun hanya 1 ekor ya? 1 ekor doang ini udah berkali-kali mabung tetep warnanya kayak gini lagi nggak berubah nggak bakal berubah warna lagi itu tadi harga segitu dikasih burja atau full set ya? dikasih burja ya kalau mau ya kasih sama kandangnya nggak apa-apa dah kalau kandang enak oke langkah banget ya? berlangkah nih ya? udah berkali-kali mabung tetep kayak gini? tetep begini ya warna gini oke mas ini untuk reviewnya cukup ya? oke untuk harinya cukup dulu ya? gini mas sama waktu ini teman-teman kicamannya soal harganya udah net banget atau mau ikut? untuk harga kan kalau nyampe sini nanti dikasih nego bensin lah ya? oh nego bensin? nego bensin aja karena udah tipis banget karena burung udah kondisi semua sih karena namanya kios burung bukan supermarket mas ya? iya buat supermarket pasti ada pengurahan harga walaupun nego bensin aja gitu siap terima kasih banyak mas ya oke semoga kios arun kicamannya semakin jaya terus semakin banyak pelanggan mas ya? amin oke oke makasih sama-sama ya oke teman-teman itu tadi itu review harga burung di kios arun kicamannya jadi selain burung juga di kios arun kicamannya menjual segala macem bakan burung, vitamin burung, aksoris burung, terus kayak kroto, kayak cangkrik, kayak pisang oke segala macem kebutuhan yang berhubungan dengan burung ini sekiranya cukup nanti untuk berlebih lengkap tinggal dikontakan dengan bernyanyah mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa di subscribe, like, komen, share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh